Halo semuanya, buat kalian nih yang masih maju mundur, mau invest di emas atau enggak di bulan-bulan jelang akhir tahun 2024 ini, apalagi melihat harga emas di tahun ini naik lumayan drastis ya dibanding tahun-tahun sebelumnya, video kali ini bisa jadi pertimbangan buat kalian, karena kita bakal bahas apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari investasi emas, dan apakah ke depan masih worth it untuk beli emas. Oke, kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Kelebihan investasi emas yang pertama yaitu emas adalah pelindung nilai terhadap inflasi. Jadi gini, inflasi itu kan kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik terus-terusan, sementara nilai uang kita malah turun. Contohnya, kalau dulu 10 ribu rupiah itu udah bisa kita pakai untuk beli kopi susu kekinian, sekarang harga kopi susunya bisa jadi 20 ribu atau bahkan lebih, artinya daya beli uang kita semakin turun. Nah, disinilah emas berperan. Emas sering disebut sebagai pelindung nilai atau dalam bahasa finansialnya hedge terhadap inflasi. Maksudnya, ketika inflasi naik atau nilai uang jadi turun, harga emas malah cenderung ikut naik. Jadi, kalau kalian punya emas, nilai kekayaan kalian bisa terjaga. Tapi sebenarnya, selain di saat terjadi inflasi, pada saat deflasi juga emas bisa jadi pelindung nilai uang kita loh. Contohnya, pada tahun 2024 ini, khususnya sejak bulan Mei sampai September, yaitu 5 bulan berturut-turut, bukan inflasi, tapi justru deflasi atau penurunan harga barang-barang yang terjadi di Indonesia. Kalau menurut datanya Badan Pusat Statistik atau BPS, deflasi Indonesia pada September 2024 itu tercatat di angka 0,12%. Tapi, di saat yang sama, harga emas justru nggak ikut turun, melainkan tetap mengalami kenaikan seperti sebelum terjadi deflasi. Misalnya, harga emas batangan Antam pada April 2024 itu berkisar di angka 1.330.000 per gram. Tapi pada Mei 2024, harganya udah mendekati 1.350.000 per gram. Dan meskipun ada naik turun, pastinya ya ada fluktuasi, harga emas di bulan-bulan berikutnya terus naik, sampai di bulan September, harga emas udah mencapai 1.460.000 per gram. Ini menunjukkan bahwa harga emas bukan cuma naik ketika hanya terjadi inflasi, tapi juga berpotensi tetap naik di saat ada deflasi. Nah, kenapa sih harga emas bisa naik? Karena emas itu dianggap sebagai aset yang aman atau safe haven. Orang-orang yang takut nilai uangnya tergerus terus menerus dari tahun ke tahun akan memilih investasi ke emas. Jadi permintaan terhadap emas itu naik dan otomatis harganya juga terdorong naik. Jadi logikanya gini, semakin tinggi perputaran uang, semakin banyak orang mencari emas dan itu yang bikin harga emas naik. Bayangin misalnya kalian punya tabungan 5 juta di tahun 2020, kalian mau simpan uang itu buat liburan 2-3 tahun mendatang. Tapi ternyata inflasi membuat harga barang-barang naik, termasuk harga tiket pesawat dan hotel. Nah, di tahun 2024, uang 5 juta yang kalian simpan itu nggak cukup buat liburan karena harga-harga udah naik. Coba deh kalau di tahun 2020, kalian beli emas harga 5 gram dengan harga 900 ribu per gram. Pada 2024, harga emas udah naik jadi 1 juta 300 ribu per gram. Jadi emas kalian sekarang bernilai 6,5 juta. Dengan begitu, kalian tetap bisa pergi liburan karena nilai kekayaan kalian nggak tergerus inflasi malah semakin bertambah. Intinya, emas itu masih relevan dan worth it sebagai pelindung kekayaan di tengah inflasi. Buat kalian yang pengen investasi aman dan nggak terlalu fluktuatif, emas bisa jadi salah satu pilihan buat menjaga nilai uang kalian supaya nggak tergerus inflasi. Lanjut, kelebihan yang kedua, yaitu fluktuasi harga emas. Oke, jadi gini, harga emas itu nggak selalu naik terus-terusan. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Itu namanya fluktuatif. Apalagi kalau kalian hanya mau invest emas dalam jangka waktu pendek, kurang dari 1 atau 2 tahun, kalian harus siap-siap harga emas bisa berubah sewaktu-waktu. Kadang, emas memang bisa jadi investasi yang aman untuk jangka panjang, tapi dalam jangka waktu pendek, risikonya lebih besar. Kalau kalian nggak berhati-hati, malah kalian bisa rugi. Misalnya, kalian nih baru aja beli emas digital di awal tahun 2024 ini, harganya Rp1.120.000 per gram. Kalian berencana untuk menyimpan atau hold emas itu selama 6 bulan untuk dana darurat. Eh, misalnya, di bulan Juli 2024, ternyata harga emasnya turun, jadi Rp970.000 per gram. Kalau kalian terpaksa menjual emas itu, otomatis kalian bakal rugi karena harga emasnya lebih rendah dibanding di saat kalian beli. By the way, ini cuma ilustrasi aja ya, bukan angka realnya. Nah, tapi kenapa sih harga emas itu bisa naik atau turun? Sebenarnya ada banyak faktor yang membuat harga emas bisa naik atau turun. Salah satunya karena kondisi ekonomi global. Kayak misalnya di saat negara-negara besar kayak Amerika atau Tiongkok punya masalah ekonomi atau politik, orang-orang jadi ketar-ketir dan buru-buru beli emas sebagai aset aman. Ini yang bikin harga emas naik. Tapi kalau keadaan ekonomi mulai stabil, orang-orang pindah ke investasi lain kayak saham, jadi harga emas turun lagi. Nah, biar lebih jelas, kita coba lihat data harga emas panjang 2023 ya. Pada bulan Januari, harga emas Antam sempat berada di angka Rp1.030.000 per gram. Tapi di bulan Maret, harganya melonjak jadi sekitar Rp1.070.000 per gram karena ketidakpastian global, terutama perang Rusia-Ukraina yang bikin banyak orang lari ke emas. Tapi di pertengahan tahun, harga emas sempat turun lagi jadi Rp1.050.000 per gram. Ini menunjukkan bahwa harga emas memang bisa fluktuatif dalam waktu singkat. Dan kalau kalian berencana menjual di jangka pendek, risikonya lumayan tinggi. Kalian bisa dapat untung besar, tapi kalian juga bisa rugi kalau timing jualnya nggak pas. Nah, kalau kalian pengen investasi emas tapi takut rugi karena fluktuasi harga, ada beberapa trik yang bisa kalian coba. Yang pertama, investasi untuk jangka panjang. Emas itu lebih cocok untuk dipegang lama, minimal 3-5 tahun. Jadi jangan buru-buru jual. Terus yang kedua, pantau harga secara rutin. Sebelum kalian mau jual atau mau beli emas, cek dulu pergerakan harga supaya kalian nggak nyesel. Lalu yang ketiga, beli emas di saat harga turun. Kalau kalian sabar dan rajin memantau harga, tunggu sampai harga emas turun untuk beli lebih murah. Lalu hold sampai harganya naik lagi. Jadi, harga emas itu memang nggak selalu stabil dan bisa naik turun dalam jangka pendek, tergantung kondisi ekonomi dunia. Jadi, kalau kalian pengen investasi emas, kalian harus siap hadapi fluktuasi harga. Tapi kalau kalian punya rencana jangka panjang dan nggak terburu-buru, emas bisa tetap jadi pilihan investasi yang menguntungkan. Lanjut, kelebihan yang ketiga, diversifikasi portofolio. Kalian pasti pernah dengerkan istilah jangan taruh semua telur di satu keranjang. Nah, dalam dunia investasi, ini disebut diversifikasi. Diversifikasi itu artinya kalian menyebar uang atau investasi kalian ke beberapa instrumen, supaya kalau salah satu investasi turun, yang lain bisa tetap aman atau malah naik. Misalnya, investasi di saham, properti, emas, jadi kalian nggak hanya bergantung pada satu aset aja. Nah, terus kenapa sih diversifikasi itu penting? Diversifikasi itu ibarat tindakan preventif supaya kalian nggak rugi besar. Kalau kalian hanya investasi di satu tempat, misalnya cuma di saham, terus tiba-tiba terjadi krisis ekonomi, nilai saham kalian bisa ambruk dalam semalam. Nah, kalau kalian udah diversifikasi, ada aset lain yang bisa jadi penolong di saat yang lain anjlok. Misalnya, ketika harga saham turun, biasanya harga emas itu malah justru naik. Jadi, kalau kalian punya emas, kalian bisa lebih tenang. Sepanjang tahun 2022 dan 2023, kan banyak banget ya terjadi peristiwa ekonomi yang membuat harga saham bergejolak. Di tahun 2022 aja, misalnya, harga saham global mengalami penurunan rata-rata 20% karena inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga. Tapi, di saat yang sama, harga emas global naik sekitar 10% karena ada banyak orang yang berpindah ke aset aman di saat ekonomi nggak stabil. Ini menurut data dari World Gold Council. Jadi, kalau kalian punya emas di saat itu, kalian bisa tetap aman walaupun investasi lain lagi jeblok. Emas adalah salah satu aset yang cocok buat diversifikasi karena karakternya beda sama saham atau properti. Emas cenderung lebih stabil atau bahkan naik di saat kondisi ekonomi atau politik lagi nggak pasti. Jadi, kalau kalian mau aman dan nggak pengen melihat seluruh investasi kalian turun sekaligus, emas bisa jadi pilihan yang pas buat diversifikasi. Selain itu, emas juga mudah dijual kapanpun kalau kalian butuh uang tunai. Jadi, nggak perlu repot-repot deh. Contoh misalnya kalian punya dana 10 juta nih buat diinvestasiin. Kalian mutusin untuk diversifikasi, misalnya 5 juta buat saham, 3 juta buat emas, dan 2 juta ke reksadana. Nah, di tengah jalan, ternyata ada resesi ekonomi dan nilai saham kalian turun 15 persen, jadi tinggal 4.250.000. Tapi, untungnya harga emas naik 8 persen, jadi nilai emas kalian sekarang 3.240.000 rupiah. Dengan begitu, kalian nggak rugi besar-besaran karena ada aset lain yang naik untuk melutupi kerugian di saham. So, diversifikasi itu ibarat tameng, pelindung, buat kalian yang ingin melindungi kekayaan dari fluktuasi pasar. Dengan menyebar investasi ke berbagai instrumen, termasuk emas, kalian bisa lebih aman kalau tiba-tiba ada krisis ekonomi atau harga saham anjlok. Jadi, buat kalian yang pengen lebih smart dalam berinvestasi, jangan lupa buat diversifikasiin fortok kalian. Emas bisa jadi salah satu aset penyimbang yang membuat kalian lebih tenang menghadapi gejolak pasar. Next, kelebihan yang keempat, emas sebagai aset aman di masa krisis. Buat kalian nih, yang masih baru terjun ke dunia investasi, mungkin pernah denger ya istilah safe haven. Safe haven aset adalah aset yang dianggap sangat aman untuk disimpan ketika dunia sedang kacau, baik karena krisis ekonomi, krisis politik, atau konflik global. Nah, emas adalah salah satu contoh dari safe haven aset. Kalau ada gejolak besar di pasar, banyak orang bakal buru-buru beli emas karena dianggap bisa menjaga nilai kekayaan mereka. Nah, kenapa emas jadi pelarian di waktu krisis? Di saat ekonomi atau politik lagi nggak stabil, kayak resesi, inflasi tinggi, atau konflik besar di suatu negara, investor biasanya panik dan mulai mencari aset yang lebih stabil. Aset kayak saham atau properti bisa anjlok nilainya kalau kondisi ekonomi jelek. Sementara emas cenderung bertahan atau bahkan naik karena orang-orang merasa lebih aman menyimpan emas daripada investasi lain yang lebih berisiko. Itulah kenapa emas disebut safe haven asset. Kalau kita lihat data dari beberapa tahun terakhir, kita bisa melihat bagaimana emas benar-benar berperan sebagai safe haven. Contoh yang paling nyata adalah ketika pandemi COVID melanda dunia pada tahun 2020. Harga emas global pada saat itu melonjak sampai 25 persen. Bayangin, dari harga yang sekitar 1.500 USD per ounce di awal tahun 2020, emas naik jadi hampir 2.000 USD per ounce di Agustus 2020. Kenapa? Karena banyak orang yang takut dengan ketidakpastian ekonomi akibat pandemi, jadi mereka mengalihkan uang ke emas. Begitu juga di saat terjadi Perang Rusia-Ukraine di awal 2022. Saat itu, banyak investor yang khawatir dengan dampak global, terutama di sektor energi dan pangan sehingga mereka beralih ke emas. Alhasil, harga emas naik lebih dari 8 persen di kuartal pertama 2022. Biar lebih jelas, kita coba pakai ilustrasi lagi ya. Misalnya nih, kalian baru mulai kerja dan punya tabungan 10 juta karena kondisi ekonomi lagi nggak pasti, misalnya ada krisis global atau inflasi tinggi atau yang saat ini terjadi di Indonesia yaitu deflasi di mana harga-harga barang menurun tapi daya beli kita sebagai masyarakat juga turun. Kalian bingung mau investasi kemana? Kalian tahu kalau harga saham lagi fluktuatif banget jadi kalian pilih untuk beli emas. Nah, beberapa bulan kemudian, keadaan ekonomi semakin nggak jelas, harga barang malah naik dan nilai saham jatuh. Tapi untungnya, harga emas yang kalian beli malah naik. Alhasil, kekayaan kalian tetap aman atau bahkan bertambah karena emas memang jadi pelindung nilai di saat krisis. Jadi kesimpulannya, emas benar-benar bisa jadi penyelamat kekayaan kita di masa krisis karena dianggap sebagai aset yang lebih stabil dibandingkan aset lainnya. Kalau kalian ngerasa was-was dengan kondisi ekonomi atau politik yang lagi nggak menentu, emas bisa jadi pilihan yang tepat buat menjaga nilai uang kalian. Dalam dunia investasi, emas itu kayak pelarian aman yang bisa diandalkan ketika dunia lagi kacau balau. Oke, kelebihannya udah. Sekarang kita lanjut ke kekurangan investasi emas ya. Kekurangan yang pertama, yaitu emas tidak menghasilkan pendapatan pasif. Maksudnya adalah kalau kita beli emas, kita hanya bisa berharap nilainya naik seiring waktu. Tapi bukan kayak investasi lain. Misalnya kayak saham atau properti atau reksadana yang bisa ngasih tambahan penghasilan lewat dividen atau return atau sewa atau bunga, emas nggak bakal bisa ngasih kita penghasilan tambahan setiap bulan atau setiap 3 bulan atau bahkan secara tahunan. Kenapa emas nggak ngasih penghasilan tambahan? Jadi beda ya dengan properti yang bisa kita sewakan atau ngasih pemasukan setiap bulan atau saham yang bisa ngasih dividen, yaitu bagian keuntungan perusahaan ke pemegang saham, emas itu hanya diam di tempat. Nilai emas hanya bergantung pada harga pasar. naik atau turun sesuai kondisi ekonomi atau permintaan pasar, tapi nggak ada penghasilan tambahan dari emas itu sendiri. Jadi keuntungan dari emas baru terasa kalau harganya naik dan kalian jual di waktu yang tepat. Buat ngasih gambaran yang lebih jelas, kita coba bandingin ya emas dengan saham dan properti. Kalau kalian punya saham di perusahaan besar, misalnya di BCA atau di Telkom, kalian bisa dapat dividen setiap tahun dari keuntungan perusahaan. kayak di tahun 2023 misalnya, dividen BCA itu mencapai 205 rupiah per saham yang dibagikan kepada para investornya. Lalu untuk properti, kalau kalian punya rumah, kos-kosan atau apartemen, kalian bisa dapat pemasukan bulanan dari sewa. Dan ini bisa jadi pendapatan pasif yang stabil. Bahkan dalam situasi ekonomi yang nggak stabil pun, properti masih bisa menghasilkan uang lewat sewa. Sementara kalau emas, emas tuh nggak bakal ngasih kalian dividen atau bunga. Keuntungannya hanya dari selisih harga beli dan harga jual aja. Kayak misalkan kalian punya uang 50 juta, kalian bisa pilih antara beli emas 50 gram atau beli saham di perusahaan besar. Kalau kalian pilih untuk beli emas, kalian cuma bisa menunggu sampai harga emas naik, baru kalian bisa jual dan dapat untung. Tapi kalau kalian beli saham, setiap tahun kalian bisa dapet dividen, misalnya dividen 1 juta per tahun dari saham yang kalian punya, itu berarti sambil nunggu nilai saham naik, kalian masih bisa dapet penghasilan tambahan secara reguler. Nah, kalau kalian mencari investasi yang bisa memberikan penghasilan pasif kayak dividen atau sewa, emas bukan pilihan yang tepat. Emas lebih cocok buat kalian yang pengen menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang bukan untuk dapet pemasukan tambahan secara bulanan atau tahunan. Jadi, kalian pertimbangin lagi tuh tujuan kalian sebenarnya mau ngapain? Mau dapet penghasilan rutin dari investasi? Kalian bisa pertimbangin saham atau properti atau reksadana? Tapi, kalau tujuan kalian untuk melindungi nilai kekayaan, emas adalah salah satu pilihan yang aman. Lanjut, kekurangan investasi emas yang kedua, ada fluktuasi harga. Jadi gini, kalau kalian berpikir emas itu selalu naik terus harganya, ini gak sepenuhnya benar. Memang, emas itu sering dianggap sebagai aset yang aman dalam jangka panjang, tapi dalam jangka pendek, harga emas sangat bisa naik atau turun. Harga emas itu sangat fluktuatif, naik atau turun. Bahkan, fluktuasinya bisa cukup tajam. Ini yang membuat investasi emas itu gak selalu aman kalau kita ingin keuntungan dalam waktu cepat. Soal naik turunnya harga emas ini, tadi udah sempat aku singgung juga ya di poin sebelumnya. Misalnya, kalian beli emas di bulan Juli 2023, harganya Rp1.070.000 per gram dengan harapan harga emas itu bakal naik terus. Tapi ternyata, di bulan Agustus, harga emas malah turun jadi Rp1.050.000 per gram. Nah, kalau kalian butuh uang cepat dan terpaksa jual emas di harga yang lebih rendah, kalian bakal rugi karena harganya turun. Ya, walaupun sebenarnya cuma beda Rp20.000 sih, tapi tetap aja kan ya, ada ruginya dikit. Jadi, meskipun emas sering dianggap sebagai aset yang aman dalam jangka panjang, kalian juga harus sadar bahwa harganya bisa sangat berfluktuasi dalam jangka pendek. Kalau kalian berencana menjual emas dalam waktu dekat, kalian bisa rugi karena harganya bisa turun di saat yang gak terduga. Jadi, emas itu lebih cocok buat kalian yang sabar dan punya rencana investasi jangka panjang bukan buat kalian yang butuh cuan cepat. Next, kelemahan dari investasi emas yang ketiga, biaya penyimpanan dan asuransi. Nah, jadi sebelum kalian mulai investasi emas fisik kayak emas batangan atau perhiasan, ada satu hal yang gak boleh luput dari perhitungan kalian juga, yaitu biaya penyimpanan dan asuransi. Emas fisik itu gak bisa cuma disimpan di sembarang tempat ya. Kalau kalian menyimpan emas di rumah tanpa ada pengamanan yang benar, risikonya bisa gede banget, mulai dari hilang sampai dicuri. Jadi, kalian perlu mikir biaya tambahan buat keamanan dan asuransi. Emang kenapa sih kok penyimpanan emas gak bisa sembarangan? Emas fisik itu kecil dan berharga banget, jadi rawan hilang atau dicuri. banyak orang yang akhirnya pilih untuk beli berangkas di rumah atau kalau investnya gede, mereka lebih pilih simpan di safe deposit box atau SDB di bank. Tapi ini gak gratis. Misalnya, biaya sewa SDB di bank itu bisa mulai dari 200 ribu, ada yang 500 ribu, bahkan ada yang sampai 4 juta per tahun, tergantung ukuran box dan banknya sih. Belum lagi kalau ada biaya lain-lain kayak biaya jaminan, biaya PPN yang bisa lebih dari 1 juta. Jadi, kalau kalian punya investasi emas, apalagi dengan jumlah yang banyak, biaya penyimpanan bisa bertambah cukup signifikan. Nah, gak cuman penyimpanannya aja, kalian juga harus mikir soal asuransi. Asuransi ini penting kalau kalian punya jumlah emas yang besar, supaya kalau ada kejadian gak diinginkan kayak kebakaran atau pencurian, nilai emas kalian bisa tetap terlindungi. biaya asuransi emas ini bervariasi tergantung nilai emas yang kalian miliki dan kebijakan asuransi yang kalian pilih. Misalnya, beberapa perusahaan asuransi bisa mengenakan biaya sekitar 0,2% atau 0,5% dari nilai emas setiap tahunnya untuk perlindungan. Di Indonesia, harga emas dari Antam per awal Oktober 2024 itu sekitar 1.460.000 per gram. Kalau kalian punya 100 gram emas, sekitar 146 juta ya berarti, dan kalian simpan itu di safe deposit box di bank dengan biaya sewa 1 juta per tahun plus asuransi sekitar 0,3% maka kalian bakal ngeluarin total biaya tambahan sekitar 1,3 juta per tahun hanya untuk menyimpan emas dengan aman. Ini berarti kalau kalian nggak memperhitungkan biaya tambahan ini, keuntungan dari kenaikan harga emas bisa berkurang karena pengeluaran buat penyimpanan dan asuransi. So, menyimpan emas fisik itu nggak gratis ya. Kalian harus mempertimbangkan biaya penyimpanan dan asuransi sebagai bagian dari total investasi. Kalau kalian punya emas dalam jumlah besar, biaya tambahan ini bisa cukup signifikan. Jadi, jangan lupa untuk masukin perhitungan ini sebelum kalian memutuskan untuk investasi emas fisik. Ini bukan berarti investasi emas itu buruk, hanya saja kalian perlu kesadaran soal biaya-biaya tersembunyi yang kadang terlupakan. Lanjut, kekurangan yang keempat, pengaruh kebijakan pemerintah terhadap investasi emas. Kalau kalian investasi emas, ada satu faktor yang seringkali nggak langsung kepikiran juga, yaitu kebijakan pemerintah. Meskipun ya, di Indonesia saat ini investasi emas itu belum banyak diatur secara ketat, perubahan kebijakan bisa saja terjadi di masa depan. Misalnya, ada pajak baru atau regulasi perdagangan yang diperketat, itu bisa mempengaruhi keuntungan investasi emas kalian. Kebijakan pemerintah terkait pajak atau regulasi perdagangan emas bisa langsung berdampak pada nilai investasi. Contohnya, kalau pemerintah suatu saat memperlakukan pajak baru untuk penjualan emas atau transaksi emas dikenakan bea tertentu, otomatis keuntungan dari investasi emas kalian akan tergerus. Bayangin kalau tiba-tiba ada pajak tambahan 10% setiap kali kalian jual emas, itu pasti bakal bikin keuntungan yang kalian harapkan jadi berkurang, kan? Kayak yang terjadi di negara lain deh, misalnya India. Pada tahun 2022, pemerintah India menaikkan bea impor emas dari 7,5% menjadi 12,5% itu sebagai langkah untuk menekan defisit raca pembayaran. Akibatnya, harga emas dalam negeri mengalami kenaikan signifikan dan para investor emas di India harus membayar lebih mahal saat membeli emas. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah bisa secara langsung mempengaruhi nilai dan aksesibilitas emas sebagai aset investasi. Nah, kalau di Indonesia sendiri, saat ini aturan pemutatan pajak pertambahan nilai atau PPN maupun PPH alias pajak penghasilan itu nggak menyasar pada kita masyarakat yang merupakan konsumen akhir atas pembelian emas fisik maupun emas digital. Tapi, kalau emas dalam bentuk perhiasan itu masih kena PPN antara 1,1% sampai 1,65% tergantung harga pembelian. Contoh, misalnya, kalian beli emas batangan seharga 10 juta rupiah. Kalian hanya perlu menanggung biaya pembelian tanpa ada pajak. Sementara, kalau kalian beli emas perhiasan, kalian kena pajak yang berkisar antara 110 ribu sampai 165 ribu. Setelah itu, emas perhiasan tersebut harus kalian laporkan sebagai harta kepemilikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT. Walaupun belum terlalu mebebani, nggak ada jaminan bahwa pajak atau regulasi ini nggak bakal berubah. Jadi, kalian yang lagi investasi emas harus siap dengan kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah di masa depan. Meskipun saat ini di Indonesia regulasi emas belum terlalu ketat ya, pajak dan aturan bisa berubah kapanpun. Ini adalah salah satu risiko yang harus kita perhitungkan, apalagi kalau kita berencana untuk investasi emas dalam jangka panjang. Nah, lalu apakah worth it investasi emas di akhir tahun 2024 dan selanjutnya? Investasi emas itu bisa tetap worth it sebagai salah satu bagian dari portfolio diversifikasi, terutama sebagai perlindungan dari inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Tapi, untuk memaksimalkan hasilnya, investasi emas itu sebaiknya dilihat sebagai aset jangka panjang dan bukan untuk mencari keuntungan cepat. Kalau kalian mencari investasi yang menghasilkan pendapatan pasif atau keuntungan cepat, emas mungkin bukan pilihan yang tepat buat kalian. Diversifikasi ke aset lain yang lebih produktif kayak saham atau obligasi itu juga bisa kalian pertimbangkan. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka di tips menuju kekayaan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.